Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Santo Matius Dimuliakanlah Tuhan Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Ia melihat dua orang bersaudara Yaitu Simon yang disebut Petrus Dan Andreas saudaranya Mereka sedang menebarkan jala di danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya Dan mengikuti dia Dan setelah Yesus pergi dari sana Dilihatnya pula dua orang bersaudara Yaitu Jakobus anak Zebedeus Dan Yohanas saudaranya Bersama ayah mereka Zebedeus Sedang membereskan jala di dalam perahu Yesus memanggil mereka Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya Lalu mengikuti dia Demikianlah Injil Tuhan Bang dan Maju Renungan oleh Romo Eligius Ipong Okarm Sahabat Cafe Rohani Pada pesta Santo Andreas ini Sangat menarik memaknai perkembangan iman Dan hidup panggilannya Setelah mendengar suruan pertobatan Dan menerima baptisan di sungai Jordan Andreas menjadi murid Yohanes Pembaptis Bersama Simon Petrus Ia menjadi murid pertama yang mengikuti panggilan Yesus Dari sebagai penjala ikan Dijadikan penjala manusia Andreas lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya Ikut tampil dalam aneka peristiwa penting Dan mukjizatnya Dia pun dijuluki pengantar kepada Kristus Karena membawa banyak orang berjumpa Yesus Dan menjadi percaya Lalu Andreas mengalami krisis iman Ketika melihat Yesus banyak ditimpa derita Dan wafat di saling Bagaimana Tuhan Alah pencipta Juru selamat Sang jalan kebenaran dan kehidupan Harus mengalami semuanya itu Hal ini sulit dicerna Akal sehat manapun Tapi ternyata itulah cara Pamungkas Tuhan Untuk menunjukkan kedalaman karya dan cintanya Setelah kebangkitan Yesus dan menerima pencurahan roh kudus Andreas berkembang dan maju dalam iman Dia sungguh menjadi penjala manusia Baik di masa hidupnya Terlebih ketika memberi kesaksian dalam kemartiran Andreas digantung pada sebuah salib Berbentuk huruf Iksilang Tangan dan kakinya tidak dipaku Melainkan diikat Sehingga lebih lama menderita sebelum wafat Pada 10 Februari 2020 yang lalu Indonesia dikeluarkan dari datar negara berkembang Dan masuk kategori negara maju oleh WTO Namun IMF tetap menempatkannya di negara berkembang Unsur utama negara adalah manusianya Maka belajar dari peristiwa iman Kompleksitas negara harus kita lihat secara berirama dan utuh Bukan hanya soal ekonomi dan politik Tapi juga moral Perkembangan, krisis dan majunya negara Masing-masing memiliki multi alasan dan kental Akan berkat atau jerat hingga paripurna Untung, rugi, pujian, hinaan, damai atau badai Dan segala resiko yang harus dialami Selamat menikmati menu hari ini Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya Di Cafe Rohani edisi bulan ini Dengarkan juga renungan ini